Jokowi harus buka reka medis kesehatan jiwanya. Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Terasa seperti semua sudah terlambat ketika segalanya diambang kehancuran dan Jokowi berdiri di akhir masa jebatannya. Jokowi terus didesak membuka rekam jejak kesehatan mental dirinya. Hal itu merespon inkonsistensi Jokowi untuk semua masalah yang makin parah dan membahayakan dalam mengendalikan dan mengelola negara. Dipertanyakan gangguan kesehatan mental Jokowi karena banyak sekali kebijakannya di luar akal normal. Diduga karena gangguan kesehatan mentalnya yang rusak berat. Wajar, Badan Akuntabilitas Publik BAP DPD Poros Transisi Indonesia meminta DPD bersurat pada Jokowi untuk membuka rekam jejak kesehatan mental sekalipun sudah memasuki akhir masa jebatannya. Indikasi kuat ada potensi kesehatan mental Jokowi bermasalah, terpantau dari inkonsistensi ucapan, tindakan dan kebijakan Jokowi yang kerap bertentangan di satu waktu dengan waktu lainnya. Jokowi seperti tanpa beban, merasa tidak bersalah dan menutup diri dari kritik masyarakat dan saran para ahli, bahkan dari kampus sekalipun. 5 tahun lalu, seperti ada angin segar untuk orang dengan gangguan jiwa, ODGJ itu muncul melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5 tahun berjalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa dinilai masih minim bahkan nyaris nol. Minimnya implementasi itu disebabkan oleh tidak adanya peraturan hukum sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ketua Dewan Badan Kesehatan Jiwa mengatakan pada cnnindonesia.com pada Oktober 2018 bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa memungkinkan adanya turunan aturan dan petunjuk teknis yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Apakah justru kendalanya dari Presiden Jokowi yang sedang mengalami gangguan kesehatan jiwanya? Wajar ia mengabaikan soal peraturan dan petunjuk teknis terkait kesehatan gangguan jiwa. Masalah dugaan gangguan kesehatan jiwa Jokowi apabila itu benar terjadi pada dirinya, efek dominonya sangat besar terhadap kebijakan negara yang kini terasa tanpa kendali dan arah yang jelas. Presiden Jokowi Dodo diharapkan membuka rekam medis kesehatan mental dirinya. Jika Jokowi tak membuka hal itu, bisa menimbulkan asumsi negatif. Orang akan menilai kalau Jokowi benar-benar mengalami gangguan pada mentalnya. Dugaan adanya gangguan kesehatan jiwa Jokowi adalah masalah sangat serius sekalipun semua sudah terlambat. Ibarat nasi sudah jadi bubur. Jokowi 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 Terima kasih.